Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel saya Dan terima kasih sudah melihat video ini Pada pagi hari ini saya akan membagi Bagaimana cara memilih dropper seatpost Pada pagi hari ini saya akan Membagi dropper seatpost yang High budget dan low budget Sebelum masuk ke videonya Kalian bisa mengklik dulu tombol subscribe Untuk lebih tahu video-video Yang akan saya berikan selanjutnya Ini adalah salah satu komponen Yang harus dimiliki ketika kita Suka bermain di Almonten Dropper seatpost ini sangat membantu kita Ketika melalui tanjakan yang cukup tinggi Ini digunakan supaya kaki kita Tidak terasa pegel ketika mengayu sepeda Ini sangat praktis digunakan Hanya memencet tuas di sebelah kiri Itu bisa menaikkan langsung seatpost kita Yang pertama saya akan membahas yaitu dropper TrendX Saya sangat suka dengan tombolnya yang simple Seperti shifter Dan kemudian untuk travelnya sendiri Itu sudah menggunakan 110 Untuk karganya juga untuk kelas ini adalah medium budget sekitar 3 jutaan Yang selanjutnya yaitu shatori Untuk tombolnya berada di atas Dan untuk travelnya sendiri 125 cukup tinggi Dropper ini termasuk log budget karena harganya 1 jutaan Dan bundle karena saya sudah menggunakan 1 tahun tidak ada masalah Terakhir yaitu rockshop reflop Ini masuk dalam high budget karena harganya 5 jutaan Ada pesaingnya yang lain juga Rock transfer, crankbrother, dan lain-lain Itu tergantung selera dan harga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!